Tusuknya, makan! Halo guys, balik lagi sama gue Irwan disini dan hari ini gue lagi ada di Pentol Ceker Begal wah ini viral banget kemarin di tiktok ini rame banget ini adalah pentol ceker atau bakso yang pedes banget wah gila tadi sih gue udah ngilar banget gue ngeliat cabai-cabainya itu banyak banget di kualinya wah gue penasaran sih pengen cobain ini lokasinya ini ada di Jalan Jupiter Bandung nanti gue akan tulis alamatnya di bawah so ikutin perjalanan gue ya BAM! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jualan disini udah jalan 7 bulan sih 7 bulan, sebelumnya dimana? sebelumnya event-event dalam 7 bulan ini kayaknya rame banget nih viral banget nih ya udah 3 bulan rame terus ya jadi 1 harinya itu bisa habis berapa nih? berapa kilo? kalau berapa kilo bisa 100 porsi 100 porsi iganya doang? iga ya? kalau total? kalau total bisa habis berapa porsi? 200-300? bisa oh bisa ya? mantap nih keren kalau sama lobster sama pentol-pentolnya ya kan? yes mantap yes mantap kan kuset ini berapa kilo cabai sih? kayak gini berlubung harinya mahal sekarang mah 2 kilo 2 kilo? untuk satu ini? satu porsi ini? satu hari ya? sehari ini diiris ini diiris ya? ini diiris ya? ini wawin karena ada daun jeruknya ya? nah jadi disini tuh selain ada pentol checkernya ini juga ada rusuk tuh ada lobster juga ada kepiting juga wah ini harganya nih pentol checker itu harganya 15 ribu pentol 15 ribu rusuk per piece 35 ribu rusuk spesial ah? rusuk spesial ini apa ya? nanti kita tanya ya lobster 45-55 ribu ini kayaknya tergantung besarnya kalau kepiting itu 15-25 ribu nah ini menarik nih tulisan di belakang Kang Pentol Kang Pentol siap mengari digawe karangesang aridahar bakso kesangan hahaha artinya katanya artinya apa tadi? makan bakso? kalau kerja nggak berkeringat giliran makan bakso berkeringat wow iya bukanya berarti dari jam 1 sampai setengah 9 malam setengah 9 malam setengah 9 malam wah mantep banget jadi satu hari ini pasti selalu habis ya? atau biasanya setengah 9 malam udah habis dulu nih? habis nggak habis pulang om oke kayak gitu apa kan di rumah ada anak jadi wah keren banget wah ini baru keren uang bisa dicari ya? iya uang bisa dicari tapi kebangsa manis warga nah ih gila pria idaman banget nih wih mantap man hahaha berarti satu hari satu hari ini iga paling banyak ya? penjualan? kalau saya mah nyetok sih om jadi sekali bikin sehari 30 kilo iga gitu 30 kilo iga? iya jadi kalau tadi udah habis udah? atau bisa pernah saya bikin 100 kilo langsung disetok di freezer gitu wooo 100 kilo? jadi kalau habis tinggal ambil di freezer 100 kilo? itu buat berapa hari tuh? waktu rame-rame kemarin waktu viral di tiktok 3 hari 3 hari 100 kilo? 3 hari kokil keren banget pak 300 kilo daging eh 100 kilo daging 100 kilo iga? iga oke ini jadi gue pesen rusuk yang spesialnya wah ini tadi keabisan dong baru dimasukin lagi mantep sih ini rusuknya emang tadi gue cobain punya perut karet dan gokil men enak banget asli gue gak bisa ngomong sih jadi di dalamnya tuh bener-bener wah ada potongan rusuknya dan rusuknya rusuk bagus men ada dagingnya tuh empuk banget terus ada urat-uratnya gitu wah pencinta rusuk sih aku udah cobain terus gede lagi kayak paha flintstone nah jadi ini isiannya tuh sebenernya banyak banget variannya nah ini ada lobster ada rusuk nah ini basho gedenya juga ada 2 macem ada yang isi daging sama cabai rawit cincang ya ya bener ya nah ini juga ada basho keputingnya wah ini pokoknya versi lengkap banget dah ada yang urat juga mantap ada yang cabai cincang juga nah ini jadi kalau misalnya bakso rusuk spesial ini ada rusuk ya terus ada apa A? bakso urat atau cincang tergantung rituas bakso urat atau cincang ya kalau urat juga kalau urat itu yang ini ya yang dalamnya ada isian daging enggak, jerendol-jerendol oh jerendol-jerendol kalau yang cincang yang ada rawitnya oh rawitnya sekarang mah agak ditit oh gitu rawitnya lagi mahal om hahaha rawitnya lagi mahal ya tapi ini enak sih enak-enak banget enggak pedas nyelek ini bener-bener pedasnya pedas nikmat masih nyaman dimakan om wah nyaman banget asli enak banget apalagi kalau di kota Bandung itu sore-sore gitu sering hujan makan begini tuh enak banget anget-anget om yang cincang abis urat nggak apa-apa enggak apa-apa lah urat cincangnya abis dong guys enggak apa-apa ya enak banget pake ceker om pake dong kan spesial ya spesial dapet ceker ya dapet biar jago lari ya tuh cekernya juga mantep banget jualan baru kurang lebih 9 bulan ya tapi udah viral banget dan rame banget Alhamdulillah memanfaatkan sosmed yang ada kok asik jangan lupa juga di follow instagram sama tiktoknya pentol ceker begal ya lebih gede dari gua followernya guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di cap cap gitu master cap ikut lah ya siap nah ini dia pesanan gua rusuk spesial dari pentol ceker begal ini wanginya aja udah bikin enak Jadi ada apa ya, wangi pedasnya berasa, terus wangi dari daun jeruknya itu loh yang bikin tambah apa ya, tambah nikmat, aromanya tuh apa ya, bikin, wow udah gak sabar banget makan gitu loh. Kita jomain langsung. Oh, gokil gak guys. Waduh, ini rusuknya bener-bener gede banget. Dan menurut gue harganya cukup bersahabat dong. Ini cuma 50 ribu cuy, ini cuma 50 ribu kalian bisa dapetin sebanyak ini. Dan ini bener-bener potongan iganya, eh rusuknya, ini bener-bener gede banget. Kita cobain langsung. Rusuknya, makan. Wow, ini pedas tapi enak, pedas gurih gitu, terus isian dalamnya bener-bener tebal banget. Iganya, mantep sih. Hmm, gokil men. Kalian bisa lihat tuh dalemnya. Wah, mantep banget. Ini untuk adonan bakso-nya juga enak banget. Kenyalnya pas, terus gurihnya juga ada. Ditambah lagi sensasi dari iganya, men. Loh, gila gue gak... Menurut gue ya, untuk bakso rusuk, bakso iga. Ini salah satu bakso iga yang terenak yang pernah gue makan sih, asli. Hmm. Kacau ini enak banget, men. Ini bener-bener tebal banget. Wah, ini gue buka nih ya. Ini, ini bagian dari lapisan bakso-nya. Kalian lihat sendiri, ini aja lapisan bakso-nya tebal banget. Dan enak, men. Ditambah lagi dengan lapisan dari rusuk ya. Full daging. Tuh, kalian lihat sendiri tuh, full daging. Terus ada bagian minyak-minyaknya ini nih. Wah, gokil men. Enak banget. Nah, ini dia bakso uratnya. Cobain. Bakso uratnya juga enak banget, men. Wah, guys, asli ini enak banget. Gue suka banget sama tekstur bakso-nya, sama iganya, dan kuahnya juga menurut gue. Wuh, pedasnya tuh pedas enak, men. Pedas tapi nggak ngileket banget. Nah, ini ada ceker-nya juga. Kita makan ceker-nya. Makan. Wow. Asli, men. Gue nggak bisa kata-kata, ini bener-bener enak banget. Jadi, buat kalian yang ke Bandung, kalian harus cobain sih ini. Pentol ceker begal. Pentol ceker begal. Nanti gue akan tulis alamatnya di bawah, biar kalian bisa gampang nemuin tempatnya. Menurut gue, ini salah satu kulineran wajib yang sekarang kalian harus cobain di Bandung. So, jangan lupa subscribe gue, like, komen, dan share video ini bila kalian suka. Biar gue makin semangat cari tempat kulineran yang asik-asik buat kalian. Makan. 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 selamat menikmati Enchanté